Kalau di Kempoto dulu peka, maksudnya misalnya saya nggak punya duit gitu, nggak usah saya minta aja ngasih. Tapi kalau saya punya duit, dia nggak pernah ngasih. Saya sendiri nggak tahu. Mas Kuncong ada yang ingin dengar dari sampean tentang kedekatannya dengan Isang Westro ini. Jadi dulunya itu zaman masih ngamen ya. Mas Kuncong, masnya bareng di Jakarta? Nggak, nggak, nggak. Tidak, kalau di sini ya? Mana ya, kalau jiwa seniman biasanya kalau ketemu itu langsung nyakuk. Akur ya langsung nyakuk. Karena jiwanya ambil tangan. Berarti sejak itu terus belajar membuat lagu? Ya itu pun juga tasuruan. Anjuran, alamakum. Ini kalau nggak salah, tahun 95, 96, sampai 97 lah. Lupa itu. Itu di antara tahun itu. Dijuruh belajar bertanya. Berarti anu ya, sudah banyak ya lagu yang masuk sama lagu di tempat itu. Sudah banyak-banyak yang lupa, banyak yang bikin berdua. Ada yang muri saya, ada yang dipakai muri saya, ada yang dipakai muri saya. Semoga pengalaman, wajon sa'er atau apa, kita nggak tahu. Dulu aja itu disuruh lah bikin yang sebanyak-banyaknya. Nanti, Nah, ini juga yang nyeleksi. Ada yang masuk apa yang saya. Sudah mendekati tahun 2000-an lah. Nah, mungkin berhitungan agama-agama itu. Oh, ini sudah bisa. Jadi, jarak diseleksi boleh tahu. Berarti sudah masuk ya, intinya. Sudah bisa masuk, sudah bisa dikerima lah. Ya, dari segi sair mau konotasi, Dini sudah bisa, itu sekitar tahun 2000. 2000 ke atas. 2010 saya coba-coba. Kalau betul-betul mandiri Ujah 2015. Mandiri ya? Iya, mandiri. Tidak, tidak jangka minda. Kalau duluan, Jumat jaring. Alhamdulillah. Untuk sekarang, Jumat yang seleksi sendiri dari pelayakan notasi maupun pelayakan air, Itu sudah saya berhitungkan layak apa enggaknya untuk kata-kata. Kalau enggak layak ya enggak berani. Enggak, percuma juga kalau kita punya. Enggak, percuma juga tidak akan mati ya. Terus, ini, tanggal 8 besok itu sebenarnya gimana tuh, mas? Kabarnya, Kumpoter, Mas Suka Tandar, Mau Kopdar, dan siaroh kemakam. Itu sejauh pendengaran Mas Kuncum seperti apa sebenarnya. Kalau yang saya tahu, kalau berapa-berapa ini, saya kurang tahu. Tadi pagi kita berangkat dari Jalantang, sekitar jam 7. Kalau waktu itu di grup aku tahu juga. Mungkin sampai Ngawi paling sekitar jam 4.00. Kalau lancar. Iya, betul ya. Kalau untuk acara besok sendiri, aku juga belum tahu persis katanya. Oke, Pak. Bapak, ya. Bapak, ya. Ben, mau nyanyi-nyanyi. Karena apa Semarang? Mau nyanyi. Karyanya ada, nih. Ini untuk menang-nang. Ini sebabnya, Pak. Ini sebabnya. Ini sebabnya. Ini sebabnya. Ini sebabnya, Pak. Ya, mungkin tetap. Karena aku sendiri bagian dari kemotor. Ya, Pak. Ini mau ini dulur-dulur, lah. Pak Dutih lagunya Mas Kuncung enak-enak. Makasih, Pak Dutih. ...susnya di kemotor, sebenarnya saya juga tidak terlalu eksis. Karena mikirnya saya berkarya. Kalau saya dimasukkan ke kemotor, itu buat saya ya ambillah. Syukur juga. Di sini cuma saya penyihat. Menestarikan. Warna-warna di Ketumbor. Tapi saya juga mengikuti arus. Perkembangan zaman. Kalau saya nyanyi, Insya Allah ya. Betul-betul parah. Kalau semangat lain. Orang kemarin. Sudah, Hanung. Sudah sampai mana, Mas? Semarang tadi. Sudah sampai Semarang. Sekarang sampai Semarang. Semarang. Malam tidurnya di rumahnya Pak Lurah Triwono Ngawi. Oh ya, Pak Lurah. Duduk. Duduk teman saya juga. Dia juga. Sering ketemu di Mas Kuncung. Di Pasarif. Ya. Kalau Pak Lurah Triwono ya sering ketemu. Saya sering ketemu Pak Soteng. Anggutannya sudah, Jafri juga. Tidurnya di rumahnya Pak Triwono Ngawi. Alhamdulillah. Semoga komputer selamat dalam perjalanan. Sampai pulang lagi ke rumah masing-masing. Terus, aku mendengar kabar ya. Ada komputer akan membawa Orjun. Orjun Tunggal ya istilahnya. Iya kan? Informasinya seperti itu. Saya dapat informasi dari ASIS. ASIS dulu. Kemarin soalnya teleponnya sama saya. Saya juga ya menghasilkan yang menghasil nomorin Mbak Lurah sini ke ASIS. Jadi ASISnya langsung koordinasinya sama Mbak Lurah sini. Sama Babine sini juga. Saya hanya sekedar perantara. Ya koordinasinya seperti apa saya sendiri belum tahu. daya request mas Kucung kedekatannya seberapa sih sama mas Didi Kumpul. Nah kalau itu ya bukan dekat lagi. Untuk mas Kucung kedekatannya. Untuk mas Kucung kedekatannya. Untuk mas Kucung kedekatannya. Untuk mas Kucung kedekatannya. Mas Kucung kedekatannya. Mas Kucung kedekatannya. Kalau di Kumpul tau dulu pekah. Maksudnya. Misalnya saya nggak punya duit gitu. Tidak usah saya minta aja ngasih. Tapi kalau saya punya duit. Dia nggak pernah ngasih. Saya sendiri nggak tahu. Berarti ada rawat-rawat yang bisa dideteksi ya. Itu benar itu. Jadi memang. Itu buat saya itu. Deketin mas Kucung ya. Adanya request terjadi. Deketin sama mas Kucung. Kalau ditanya. Mbak Nardi Bintang. Oh istri kan. Mas Kucung tantrik ternyata. Amin. Terima kasih. Oh ya lalui. Oh no TV. Oh no TV. Jun di sini besok. Mas Kucung antaranya. Sini. Iya elektron. Kayaknya sih. Isinya seperti itu. Ya kalau kayaknya sih. Kayaknya ngikutin aja. Kayaknya ngikutin aja. Kayaknya ngikutin arus. Karena yang punya konsep seperti apa kan. Yang banyak apa. Kalau ini mas. Dalam jarak dekat ini. Ada lagu nggak. Yang diluncurkan. Ada ya. Kucung khusus untuk. Kucung khusus untuk. Dalam agung. Ya lalu aku kenang-kenangan. Ya. Cukup juga diterima. Di. Alayah umum. Ya kalau buat saya pribadi. Laku untuk. Mengenang seratus hari ini di kebun. Aduh. Masa. Ya. Layaklah. Buat saya. Tapi nggak tahu kalau buat orang lain. Karena. Selera orang itu sudah punya. Intinya ya. Kenangan untuk. Mendoakan ya setidaknya. Intinya kenangan saya. Sama. Diri Gempot. Terus. Ya. Disitu. Isinya hanya dua. Gak. Gak ada ini. Itu. Kalau yang dulu kan. Sukung tindak berempat. Kalau ini. Saya sendiri yang. Bawah. Nanti ada dua versi. Yang satu versinya. Yang diri laju. Karena karakter bukanya. Beda-beda. Itu yang sejarah banyak. Ini Alhamdulillah. Yang diarah ke. Makamnya Gempot. Luar biasa. Luar biasa. Nah. Harapan saya. Makamnya Gempot. Kedepannya. Kedepannya. Bisa jadi. Mungkin. Makam religi. Dalam artian. Religi. Bukan berarti. mengenai doa yang banyak yang mendukakan ke sini karena kalau untuk karya-karyanya beliau dan semuanya ambil persaudaraan Mas Untung dari PSHP Pak Sipan siap kami-kami ini Alhamdulillah kalau gini saya pikir tetap saya sinaunya dari ini tempat dari segi apapun maksudnya khusus karya enggak-enggak dari siapa-siapa ini tempat terketah saya terutama saat kalau notasi kita tetap mengikuti arus tapi tetap saya bertahankan warna-warna ini termasuk air kalau kita saja air-sair airnya dikumput kita saya tak kemeh buat saya oke terima kasih Mas Bitung ngobrol-ngobrolnya sudah asar ini mungkin bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol lebih di Angel aqui terima kasih